Ini pilar empat menara inilah penanda utama Masjid Kuba Dari kejauhan empat pilar ini sudah tampak sangat jelas sekali Jadi Saudi benar-benar menyiapkan Kuba ini, Masjid Kuba ini, kawatan Masjid Kuba ini Sebagai salah satu destinasi wisata religi di Madinah Ini adalah sisi kanan Masjid Kuba Atau tempat keluar masuk atau madakhalirijal Tempat keluar masuknya bagi laki-laki Dan ini adalah tempat wudu untuk laki-laki, toilet men Dawarat Niyah Rijal Saya berada di dalam ruang utama Masjid Kuba Dan seperti kita baca dalam sejarah bahwa inilah masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah SAW bersama sahabatnya Dan Rasulullah Muhammad SAW ikut terlibat langsung Memasang batu yang menjadi benda yang utama masjid ini Dan di tempat inilah Rasulullah SAW disambut oleh sahabatnya Umar ibn Khattab, Abdul Rahman ibn A'ub dan sahabat-sahabat utama yang lain Ketika Rasulullah hijrah dari Madinah Dan ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah tinggal di Kuba ini Di desa Kuba ini 4 hari, bahkan ada yang mengatakan 14 hari Sambil menunggu Ali bin Abi Talib yang menyusul hijrah dari Mekah ke Madinah Dan di tempat inilah pertama kalinya Salman Al-Farisi bertemu dengan Rasulullah SAW Seperti kita ketahui bahwa Salman itu melakukan perjalanan yang sangat panjang Perjalanan yang sangat jauh dari Persia Hanya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW Dan di tempat inilah pertama kalinya Salman bertemu dan menyatakan masuk Islam Sekian Assalamualaikum Wr. Wb Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!